Halo boys, apa kabar? Nah di video ini gue bakal lanjutin konten One Fast and the Strongest dan kita akan ngeliat player server Induk, server China yang Sultannya guys yang lah itu ngegas Kabuto SSR Plusnya nih tapi selalu itu gue cuman terima kasih buat kalian ada support channel ini dengan share subscribe buat kalian yang menonton atau berdoa join boleh juga support juga channel ini dengan share subscribe dan loncengnya dan pilih yang all agar ada notifikasi dan video game baru yang gak upload oke let's go guys Gila guys, ada Sultan baru loh di server Induk, server China One Fast and the Strongest nama itu si Mare nih guys dia ini gacha terus-terusan untuk meningkatkan si Kabuto SSR Plusnya yang BP-nya udah 2,6 juta nih dan karakter lainnya itu ada si Atomic terus ada Psychos, terus ada Saturn Ranking dan Top Master, Tatsumaki dan yang utama itu adalah Kabuto SSR Plus yang utamanya boys dia itu juga peringkat 1 top arena Diamond loh di server dia ini dan ini adalah gear yang dia pakai boys HP-nya itu mencapai 1,3 juta nih boys dan yang pasti boys Kabuto-nya itu udah limit break 5 awalkan purple 3 nih dan gear-nya gak kalah serem guys ngeri kali loh alamak, bintangnya itu udah mark bintang 6 tapi Atomicnya gak dipakai apa-apa boys dan ini adalah gear Psychos-nya nih biar ada buff tambah HP tambah XP untuk darah si Kabuto SSR Plus boys lalu itu langsungnya kita pertandingannya boys gila Kabuto SSR Plus nya ini yang giliran pertama guys langsung membantai si nyamuk Genos masih coba menyerang ya tapi gak ada rasa damage-nya itu boys parah cok tapi Kabuto langsung follow up 2 kali dalam 1 ronde boys dan follow up itu pakai ultimate loh berarti 1 kali ronde, 3 kali ultimate parah guys GG Gaming loh GG Gima gak ada OB eh ini sih pertarungan emang berat sebelah ya tapi ini sih kehebatan Kabutonya luar biasa boys aura-aura ungunya itu loh biasa aura ungunya itu kan shatter kan ya tapi aura ungunya sekarang ini buff untuk Kabuto SSR Plus boys dan sekarang kita lihat kalau di server sesepu boys server tua nih yang Kabutonya itu udah limit break 5 awalkan purple 3 dan BP Kabuto SSR Plus nya guys 12 million loh 12 juta guys hampir BP nya itu tinggal dikit lagi 12 juta guys gila dan juga disini pausin awakernya udah level 2 ya dan berarti disini selain pasif awakernya udah level 2 berarti pasif yang biasa itu udah menjadi ultra pasif boys karena limit break nya udah 5 tadis banget ya player server-rader server China ini baru juga 1 hari loh langsung digas Kabutonya dan untuk bagian gearnya itu keepsake nya udah bintang 2 nih guys dan juga gila badge nya itu loh karena Kabuto SSR Plus ini tanker boys otomatis dong yang insignia nya ini udah langsung digas sampe bintang 6 guys dan disini gearnya beda nih guys dia ini pake full Primal loh Primal bukan sembarang Primal Primal itu dikasih full HP guys yang opsional keduanya itu juga nambahin persentase HP nih persentase darah dan juga darah juga gila makin alat ya kira-kira berapa ya darah dari Kabuto SSR Plus nya ini nih dan ini adalah atribut Kabuto SSR Plus nya nih attack nya 651 ribu defense nya itu 243 ribu HP darah nya itu hampir 12 juta boys gila 11-12 sama BP Kabuto nya sendiri loh BP nya juga hampir 12 juta darah nya juga 12 juta guys speed nya itu 461 critical rate nya itu atau critical chance peluang critical itu 76% dan critical damage nya itu 172% nih dan block rate nya itu peluang block nya itu adalah 36% tapi sekali ngeblock guys 82% loh block nya itu dan resistance itu 21% onde mande rancak banal jadi tanker Kabuto SSR Plus nya ini guys karakter SSR Plus perdana yang jadi tanker nih dan kita lihat lawannya nih guys Atomic yang BP nya itu 56 juta loh dan semua karakternya itu hampir full limit break 5 Awaken Purple 5 juga guys ada Galewin, ada Mosquito Girl SSR ada Bomb, ada Sonic SSR juga yang belum full adalah Cell Emperor SSR Plus sama si Boros SSR Plus nih guys baru limit break 5 dan Awaken Purple 4 nih kalau gitu langsungnya kita lihat pertandingannya guys ini sih line up nya ini hampir sama ya dengan musuh nya tadi guys cuman tadi musuh nya itu kan pakai Mosquito Girl SSR nih sedangkan yang player ini yang Sultan nya ini dia itu pakainya Kabuto SSR Plus anjay pertarungan antara bisa dibilang Alianti ya temen di rumah Evolution nih Evolution House yang dikembangkan oleh Dr. Genus dan nggak lupa dong anak buah Boros sama anak buah Child Emperor boys pertandingan 10 melawan 10 tapi di satu ronde sih menurut gue nggak bakal 10an 10 ya dan Sonic itu damage nya gila 12 juta ke si Boros guys yang menyelang single target ke belakang nih dan follow up dong follow up si anjing dan juga follow up si Galewin dan Sonic juga menyerang dengan Ultimans damage nya 10 juta dan Kabuto nya tadi ya Kabuto SSR Plus kalau kalian lihat tadi itu dia heal 500 ribu loh gila diserang malah ngelih lagi 500 ribu guys dan Ultra Ultimate Child Emperor damage 34 juta ke tim merah nih GG gimang loh dan follow up lagi dong follow up 2 anjing dan follow up Galewin nggak ketinggalan padahal baru ronde pertama boss terasa lama banget loh gila dan ini ada damage si Kabuto yang 5,8 juta ultimate nya guys dari darah yang hampir 12 juta tadi 1 kali ultimate 5,8 juta loh dan ledakan anak buah Boros yang tim merah ya 20 juta gila sekali meledak bom bunuh diri 20 juta dan dendek CE barusan itu 40 juta guys gila ini memang pertarungan antar sultan di top arena top 1 arena melawan top 2 arena parah sih dan ini adalah follow up Kabuto karena tadi Child Emperor itu udah bergerak ya dia otomatis langsung di follow up lah 2 kali follow up sama 1 ronde boss dan Boros melakukan Ultra Ultimate dan Ratu Rata bos Boros sama solid tim biru wah ini pertandingan bakal jadi sengit banget ya apakah Kabuto ini bisa mengalahkan oh langsung kalah tadi bos Boros SSR Plus mati kena ultimate nya dari Kabuto SSR Plus nih anjay ronde pertama yang mukul-mukul banyak banget ya gila ini serasa udah 2 ronde loh kalau awal-awal battle one pass made the strongest dan belum lagi ada yang efek dari emblemnya guys parah sih ini tapi ini tersisa Kabuto sama 2 anjing peninggalan warisan Child Emperor SSR Plus wah apa bisa bertahan ini ya Kabuto SSR Plusnya ini digengbeng sama 5 karakter guys yang tersisa ada si Bomb Child Emperor SSR Plus Galewin, Sonic, dan Mosquito Girl SSR loh dan CE gak bisa memusnahkan ya emblem itu kan AOE area yang gak terlalu ngefek lah ke yang single target ini guys yang musuhnya sisa 1 loh dan sekarang Ultra Ultimate si Galewin nih guys yang pasti terkena 1 dong Kabutonya gak bisa apa-apa cok gak gerak lagi Kabutonya anjay ini sih beneran diperkaos ya 5 lawan 1 ini gak 4 sum atau 3 sum lagi nih guys ini apa istilahnya ya 6 sum gitu parah guys Kabuto single target harus melawan 6 musuh apakah bisa epic comeback gitu ya dia ini kan secara kan karakter SSR Plus yang terbaru nih harusnya sih GG Gaming guys GG Gima gak ada OB tapi darah Kabuto tipis banget guys wah ini sih feeling-feeling gue Kabutonya bakal musnah nih bakal matoy gue bakal meninggauin dikit lagi Kabutonya dengan follow up si nyamuk nih Mosquito Girl SSR ini beneran kan ya padahal ya tim biru ini BP-nya ini 61 juta loh guys jauh lebih tinggi daripada yang BP tim merah tapi tim merah ini top 1 rank arena loh menurut kalian gimana nih Kabuto SSR Plus ini karakter SSR Plus yang ampas atau masih worth it nih komentar di bawah video ini ya guys dan sekarang kita lihat mode yang mirah trial yang statenya itu sudah 167 nih 167 statenya guys gila disini ada Kabuto ada Boris ada Child Emperor gila 3 karakter SSR Plus langsung di bawah guys dan terutama ada Suryu sama si Sonic dan juga si Bomb wah tapi sih nih mirah gate trial ini mirah star trial ini ilusi nih bukan sembarang ilusi guys tebel banget loh apakah Kabuto SSR Plus bisa membantu nih ya jangan sampai nanti kayak yang di battle sebelumnya guys malah kalah gitu loh malah matok tapi nih statenya mirah ini emang susah ya karena itu statenya itu sudah 165 lebih guys parah loh tapi sih belum berkutik ya yang mode PvE-nya masih full belum ada yang mati sama sekali guys dan itu adalah ultimatenya si Kabuto SSR Plus tapi belum bisa menumbangkan satu full loh parah cok sumpah itu musuhnya mode PvE sekali damage 30 juta nggak salah tuh atau mata gue yang ketutupan poni dan lagi guys kalah loh apa bener-bener Kabuto SSR Plus penyebab kekalahan ya dan ini adalah Kabuto yang BP-nya ini 3 juta guys dan ini adalah gear yang dia pakai dan XP darah Kabuto ini hampir 4 juta oke kalau gitu kita akan melihat battle player server ini yang BP-nya ini 18 juta dan melawan musuhnya yang BP-nya ini 19 juta nih guys dan battle-nya dimulai boys kedua tim punya Kabuto SSR Plus nih tapi yang satu pakai gyro-gyro musuhnya nah tim biru ini nggak pakai gyro-gyro nih guys apakah Kabuto SSR Plus bisa membawa kemenangan kali ini oke boys itulah review reaction ke menulai karakter SSR Plus yang baru nih Kabuto SSR Plus Carnage Kabuto Asura Mode oh iya kalau kalian kekurangan back ticket dan butuh dana atau fun to-op link-nya di deskripsi ya koda.shop karena to-op saya percaya mudah dan banyak bonusnya kalau kalian suka video aja lupa like kalau kalian suka channel lupa subscribe dan nonton dan pilih yang all agar dapat hitbas video game baru yang nggak upload dan jangan lupa share video gue ke teman kalian ya biar makin ramai nonton di channel ini dan juga share video gue juga di sosial media kalian kayak di Facebook Whatsapp jangan lupa share video ini jangan lupa share video ini terima kasih dan jadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax